Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Nasional Jalan Raya Desa Mancar, Kecamatan Peterongan, Combang. Mobil Toyota Avanza Nopol N1101CQ, ringsek bagian belakang. Mobil yang dikemudikan Rudy Sugianto, warga Desa Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar ini, ditabrak dari belakang oleh truk Nopol K1373HL. Insiden ini bermula saat truk yang dikemudikan Rejan, warga Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Cepara, Jawa Tengah, meluncur dari arah Surabaya menuju Madiun. Saat berada di lokasi kejadian, di depan truk ada mobil Avanza dan empat sepeda motor yang hendak menyeberang. Rejan mengaku saat itu dirinya memperkirakan jalan masih cukup untuk kendaraan truknya. Namun mendadak ada kendaraan mendahului hingga dirinya kaget. Kendaraan truknya langsung menyodok Avanza di depannya. Kaget, ya aslinya Pak, tadi Pak. Aku tahu mobil ini sudah ngerem, ada mau belok, aku sudah mau ancang-ancang ke kiri, ya kan, mau pindah jalur. Dari belakang tak lihat, dari spion lagi tak kelihatan. Aku mau ke kiri, ada sepeda lagi kenceng, aku tadi kaget tak, sepontan tak, balik ke kanan lagi setirnya. Sementara tukiran relawan penyeberang jalan mengatakan, usai mobil Avanza ditabrak dari belakang, langsung menghantam empat sepeda motor yang ada di depannya. Posisi seluruh sepeda motor berhenti, menunggu giliran untuk belok kanan menyeberang. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani unit lalu lintas Polres Jombang. Tiga pengendara sepeda motor yang mengalami luka, langsung dilarikan ke rumah sakit. Seluruh barang bukti diamankan untuk digunakan bahan penyelidikan. Dugaan sementara kecelakaan disebabkan karena sopir truk kurang waspada di lokasi penyeberangan. Saiful Mualimin, JTV